Tuh, kita ratakan. Sama lencahnya juga mau saya masukkan ya sekarang. Kita lagi bikin nasi liwet. Nasi liwetnya sebetulnya udah mateng di sini. Dan kita mau bikin sambal tempe. Tadi masih ada sisa teri. Terinya juga kita pakai, tempenya sudah digoreng. Semuanya tinggal kita tumis. Nah, untuk nasi liwetnya seperti ini, Bu, hasilnya. Tunjukkan ke pemirsa juga. Tuh, kalau dibuka, here we go. Jadi dia ada terinya, ada dung salam. Tadi ada bawang-bawangannya, ada cabai. Ah, this is so delicious. Ya, harum ya. Banyak bumbu soalnya ya. Burih rasanya pemirsa. Kita udah lover nih ya. Kita mau bikin yang untuk sambal tempenya. Saya bisa minta tolong ibu geprek serenya. Mungkin bisa dikotong. Oh, ini mau kita panaskan dulu. Jadi satu buah wok pan. Mau kita tambahkan minyak. Jadi pertama bawang putihnya dulu ya. Bawang putih di sini saya pakai 2 sendok makan. Bawang putih. Cabai, cabai gilingnya juga. Namanya juga sambal. Cabainya yang banyak ya. Iya, ibu suka pedas ya? Oke, 3 sendok makan deh. Sama kencur. Nah, kencurnya cukup setengah sendok makan. Ya, kita tambahkan juga serenya. Ini kita aduk-aduk dulu. Sampai harum, mbak? Benar, sampai dia mulai harum. Sama terasi ya bu ya? Iya. Pakai satu terasi ya? Pakai jaga. Iya, terasi yang udah dibakar. Aduh, biar tambah sejap. Lenca untuk apa, mbak? Lenca nanti mau kita tambahin juga di sini. Kita masukin juga. Sebetulnya lenca itu sesuai selera ya. Jadi buat yang gak suka lenca, no problem. Cuman kalau menurut saya sih pakai lenca enak ya. Ini daun salam masih ada sisa juga. Kita masukkan. Oke, kita kasih garam ya. Garam secukupnya. Kemudian saya suka ada sedikit manisnya juga. Pedas sama ada manisnya. Gulanya juga jumlahnya bisa sesuai selera. Saya pakai satu sendok makan ya. Terus ini kita tumis. Nah kalau dia sudah harum, baru kita masukkan tadi yang sudah digoreng ya. Tempe dan teri. Tuh, kita ratakan. Sama lenca nya juga mau saya masukkan ya sekarang. Ini lenca biar dia warnanya juga cantik ada hijau-hijau nya. Tanggal kita matikan ya apinya. Yeay, kita sajikan. Ini piringnya udah pakai daun. Terus nasinya. Ini nasinya, lihat tuh nasinya kalau dia agak padat ibu tinggal diaduk-aduk seperti ini loh. Ya. 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 Dan memang enaknya disantap waktu dia masih panas-panas. Terus kita kasih yang sambal tempe. Oke. Oh iya. Oh iya. Yes. Kita kasih bawang goreng ya bu ya. Bawang goreng di atas nasinya. Yeay. Voila. This is it. Nasi liwut dan sambal tempe ala Syafara Queen dan Alfie.